Intro Nah kembali lagi nih bersama saya Gunawan Di video kali ini saya bakal sharing dikit nih tentang alat bantu Buat nempelin action cam atau yang lebih kita kenal dengan mounting nih Nah youtuber sepeda atau konten kreator sepeda seperti saya Pasti menggunakan action cam dalam mengambil footage-nya nih Atau dalam merekam videonya Nah si action cam pasti memiliki alat bantu buat nempelinnya di benda yang kita inginkan Nah alat bantu tersebut adalah mounting nih kawan-kawan Nah mounting ini sangat penting nih buat youtuber sepeda seperti kita Karena mounting ini bisa membuat video kita tidak monoton atau tidak ngebosanin lah Jadi dengan mounting ini kita bisa mendapatkan sudut pandang Atau angle yang berbeda-beda nih Jadi angle buat video kita lebih bervariasi nih dan tidak ngebosanin Sebelum saya kasih tau mounting apa saja yang akan kita gunakan nanti Sepertinya kita harus cek dulu nih video hasil dari mounting yang akan kita gunakan nanti Nah kira-kira videonya seperti ini Terima kasih telah menonton! Gimana? Keren nggak tuh? Nggak ngebosanin kan? Dan berikut ini adalah mounting-mounting yang saya gunakan Nah yang pertama ini ada handlebar mounting nih Buat di sini cuman nih bahannya CNC atau alloy Jadi lebih pakem Kita coba pasang dulu nih Nah setelah dipasang jangan lupa nih hasilnya dicek dulu nih di handphone kita Supaya sudutnya sudah pas Jadi tidak melihat terlalu ke atas ataupun ke bawah nih kawan-kawan Nah mounting yang di handlebar yang atas ini juga enak nih buat vlogging Dia steep di tengah Jadi suaranya bisa lebih jelas Nah yang kedua ada saddle mounting nih namanya Jadi letaknya di bawah saddle seperti ini Nah ini kita pasang dulu nih Nah buat saddle mounting ini memang beda dari yang lain nih Yang lain lihat ke depan dia lihat ke belakang Tapi walaupun beda angle-nya nih di luar dogaan Jadi kita bisa melihat view yang ada di belakang kita nih Misalnya kalau lagi gue serame-rame Kita bisa nge-shoot kawan kita yang ada di belakang nih Nah yang ketiga ada Clamp nih Jadi mounting-nya model Clamp kayak seatpost Nah ini bisa diletakkan dimana aja kita mau nih Contohnya kayak di sini nih Nah untuk clamp mounting yang satu ini adalah favorit saya Nikon Gwes Jadi selagi bisa dijepit dia bakal bisa nempel dimanapun Seperti yang saya lakukan sekarang ini Saya menjepitnya di bagian dropout sepeda Nikon Gwes Nah view yang dihasilkan bisa menunjukkan berapa tingkat kesulitan track yang sedang kita lalui nih Jadi penonton video kita juga bisa ikut merasakan track yang kita lewati nih kawan Gwes Nah selain di dropout kita juga bisa menjepitnya di bagian forek nih kawan Gwes Sehingga bisa menghasilkan view yang luar biasa seperti ini Di dropout udah Di forek udah Nah ini di frame bagian tengah juga bisa nih kawan Gwes Dan untuk view-nya Sudah jangan ditanya lagi Pasti luar biasa Nah yang terakhir adalah mounting Sebenarnya sih bukan mounting Ini adalah mini tripod yang ada mountingnya nih kawan Gwes Nah kenapa tripod mini yang ada mountingnya ini saya masukkan Karena saya ingin memenuhi prinsip basic dalam pengambilan gambar aja nih kawan Gwes Jadi beberapa mounting yang tadi memungkinkan kita dalam pengambilan gambar close up maupun medium shoot Nah mini tripod yang ada mounting ini bisa memungkinkan kita untuk mengambil gambar dalam long shootnya nih kawan Gwes Jadi video kita bisa memenuhi prinsip dasar dalam pengambilan gambar untuk video nih kawan Gwes Nah berikut tadi adalah mounting-monting yang saya gunakan dalam pengambilan video untuk youtube saya nih kawan Gwes Kira-kira kawan Gwes ada gak mounting di luar yang saya gunakan nih kawan Gwes Kalau ada tolong dong sharing di kolom komentar Dan sekian dulu nih video dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat buat kawan Gwes di rumah Dan sekian dulu dari saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton